Ya, pemirsa selain kasus pemalsuan dokumen dan pegelapan dalam jabatan, Koapek juga telah dilaporkan oleh PTSPS dalam kasus penipuan berupa tanah. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap kasus penipuan berupa tanah yang dilakukan oleh Koapek. PTSPS melaporkan kembali Koapek atas dugaan penipuan terhadap tanah yang digunakan oleh Koapek untuk membuat kantor PTSPS pilihnya. Di Resprimo Polda Jambi, Kombes Pol Andri Anantayunistira mengatakan, dalam waktu dekat ini, pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan serta penipuan, termasuk dengan barang bukti berupa tanah dan kapal di Pelabuhan Natuna. Selain itu, Kombes Pol Andri juga menyampaikan, tanah hasil penipuan Koapek terhadap PTSPS digunakan sebagai kantor di PTSPS miliknya. Sementara luas tanah yang merupakan hasil penipuan itu belum diketahui oleh pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian akan mendalami kasus ini lebih dalam lagi. Yang jelas posisinya, tanah tersebut yang dijadikan tempat untuk preparasinya, kantor. Kantor FBS, FBS, Malaysia. Kantor FBS, yang melaporkan SPS, yang melaporkan SPS dan dilakukan SPS. Ini sudah ada kata objeknya, tanah tersebut. Luasnya apa nih? Misalnya enggak apa luasnya normal. Kan jelas objeknya, kadang-kadang sudah duduk di TKB kepadanya. Waktu lihat kapal, malam. Nah itu, itulah kapal di situ tempatnya. Pas malam, belimpahan. Pas malam, tabu ya? Iya, belimpahan. Kami tidak ikut, padahal. Ya, di situ tempatnya. Heri Zulkifli, Cik TV, Pelaporkan.